Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara membuat dual boot Windows 10 dan Linux Mint tanpa menggunakan CD atau DPD, tanpa menggunakan USB, tanpa setting BIOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membuat video tentang cara dual boot Windows 10 dan Linux Mint pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial MBR, tanpa menggunakan CD atau DPD, tanpa menggunakan USB, tanpa setting BIOS. Namun, sebelum berlanjut ke materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian, teman-teman nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Langkah pertama yang harus teman-teman persiapkan yaitu aplikasi unit boot-in, kemudian ISO Installer Linux Mint. Untuk link download saya sertakan di deskripsi video ini. Langkah kedua, setelah teman-teman mempersiapkan, teman-teman bisa double-klik pada unit boot-in. Jika ada konfirmasi, klik yes. Selanjutnya, teman-teman pilih pada disk image. Kemudian, untuk ISO-nya, teman-teman browse ke lokasi installer dari Linux Mint. Kemudian, open. Kemudian, pada type, teman-teman pilih hard disk. Untuk drive, dia otomatis terdeteksi sebagai drive C. Kemudian, teman-teman bisa klik OK. Tunggu sampai proses unit boot-in selesai. Setelah proses unit boot-in install selesai, teman-teman bisa exit. Kemudian, teman-teman buka file explorer. Kemudian, pada disk PC, teman-teman klik kanan. Kemudian, manage. Pada disk management, teman-teman bisa klik kanan. Pada drive, terakhir pada hard disk PC atau laptop, teman-teman. Kemudian, shrink volume. Kemudian, pada interface, teman-teman isikan kapasitas yang akan digunakan untuk install Linux Mint. Di sini, saya akan menginputkan 100 GB. Jika dalam MB, maka diinput 1024.00 MB. Kemudian, shrink. Maka, akan terbentuk sebuah partisi pre-space sebesar 100 GB. Selanjutnya, teman-teman close. Computer management. File explorer. Kemudian, teman-teman restart Windows 10. Ketika Windows 10 di restart, maka akan ada pilihan booting ke Windows 10 dan booting ke Unit Boot In. Teman-teman pilih booting ke Unit Boot In. Setelah teman-teman berhasil booting ke Live Season dari Linux Mint, teman-teman bisa langsung install Linux Mint dengan double-klik install Linux Mint pada desktop. Maka, akan tampil aplikasi untuk membantu teman-teman dalam proses install Linux Mint. Pada tahap ini, teman-teman bisa langsung klik continue. Kemudian, untuk keyboard layout, teman-teman bisa pilih by default, yaitu English US, kemudian continue. Untuk multimedia kodex, saya sarankan diinstall setelah teman-teman berhasil install Linux Mint pada harddisk teman-teman. Jadi, tidak usah di-checklist. Kemudian, teman-teman bisa klik continue. Selanjutnya, teman-teman akan ditampilkan partisi yang ada pada harddisk teman-teman. Teman-teman arahkan ke pre-space, kemudian klik tanda plus. Selanjutnya, teman-teman di sini akan membuat partisi untuk swap. Partisi untuk swap, idealnya 2x kapasitas RAM. Jika RAM teman-teman menggunakan 2GB, maka kapasitas swap yaitu 4GB. 4GB dalam MB yaitu 4096. Kemudian, untuk use us, teman-teman arahkan ke swap, kemudian klik OK. Kemudian klik tanda plus. Di sini, kita akan buat partisi untuk root. Teman-teman bisa gunakan semua sisa partisi yang ada untuk digunakan untuk kapasitas root. Untuk use us, teman-teman bisa gunakan ext4. Kemudian untuk monpoint, teman-teman bisa arahkan ke root. Root di sini yaitu dengan inisial slash. Kemudian, teman-teman klik OK. Setelah partisi swap dan partisi root berhasil dibuat, teman-teman bisa klik install now. Kemudian, akan ada informasi tentang partisi yang akan digunakan. Teman-teman bisa klik continue. Selanjutnya, untuk location, teman-teman sesuaikan dengan lokasi teman-teman. Kemudian continue. Untuk username, teman-teman sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Untuk password, sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Kemudian, teman-teman bisa klik continue. Maka proses install Linux Mint sedang berjalan. Tunggu sampai proses install selesai. Setelah install Linux Mint selesai, teman-teman bisa klik restart now. Selanjutnya, teman-teman akan melihat menu gerum dari Linux Mint. Di sini sudah langsung terdeteksi Windows 10. Namun, kita akan coba untuk booting terlebih dahulu ke Linux Mint. Pada tampilan login, teman-teman inputkan password teman-teman. Kemudian, enter. Jika teman-teman berhasil login ke desktop environment dari Linux Mint, maka teman-teman telah berhasil install Linux Mint. Selanjutnya, kita akan coba booting ke Windows 10. Pada menu gerum dari Linux Mint, teman-teman arahkan ke Windows 10, kemudian enter. Selanjutnya, ketika teman-teman booting ke Windows 10, maka akan ada pilihan Windows 10 dan unit boot in. Teman-teman booting terlebih dahulu ke Windows 10. Pada saat teman-teman berhasil booting ke Windows 10, teman-teman double-klik pada unit boot in untuk menghapus unit boot in pada sistem Windows 10. Jika ada konfirmasi, teman-teman klik yes. Kemudian, jika ada konfirmasi tentang penghapusan unit boot in, teman-teman bisa klik ok. Maka akan ada konfirmasi tentang unit boot in berhasil dihapus. Teman-teman bisa klik ok. Sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Linux Mint pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial MBR, di mana proses installnya tidak menggunakan CD atau DPD, tidak menggunakan USB, tidak setting BIOS. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!